Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook Di video kali ini, saya mau buat bolu pisang kukus yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan 1,5 buah pisang ambon ukuran besar, setara 160 gram Kemudian lumatkan hingga halus Setelah pisangnya halus seperti ini, tambahkan 1 sasat susu kental manis setara 40 ml Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur utuh Tambahkan 150 gram gula pasir setara 10 sendok makan Ini sudah takaran manis, jika tidak suka yang terlalu manis bisa dikurangi sesuai selera saja ya Tambahkan 1 sasat kecil vanili bubuk setara 2 gram 1,4 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh baking soda Aduk hingga tercampur rata dan warnanya pucat Setelah adonan tercampur rata dan warnanya pucat seperti ini Masukkan pisang yang tadi sudah dilumatkan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara 20 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 1,4 sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 100 ml minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang Kemudian ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya sudah siapkan catakan jasmin seperti ini Saya gunakan ukuran sedang Olesi tipis-tipis permukaan catakan dengan minyak goreng Setelah semua permukaan catakan diolesi minyak goreng Lalu tuang adonan pisang ke dalam cetakan Ini dituangnya seperti 3 cetakan saja ya Karena nanti akan sedikit mengembang Ini sambil dihentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah semua adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan, ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang Setelah 15 menit, buka tutup kukusan Ini sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian keluarkan bulu dari cetakan Ini dikeluarkannya sangat mudah, cukup ditekan saja di bagian pinggirnya Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah semua bulu dikeluarkan dari cetakan, ini sudah bisa disajikan Tapi disini saya mau beri topping selai stroberi di bagian tengahnya Ini opsional ya, boleh diganti sesuai selera saja Nah ini dia, bulu pisangnya sudah jadi Satu resep ini menghasilkan 19 bulu ukuran sedang Ini cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Ini kelihatannya, bulunya tidak bantat Mengembang dengan baik Untuk teksturnya, ini lembut banget Bagian dalamnya lembab, tidak kering Dimakan tidak seret Dijamin kalian tidak akan kecewa Karena ini beneran enak banget Manisnya pas, rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa